selamat menikmati jangan lupa subscribe, like, komen, serta share dan tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah peluncur roket atau disebut roket launcher kalau disebutnya sebagai RL, sebagai roket launcher ya atau ada juga menyebutnya sebagai SLT atau senjata lawan tank ini adalah sebuah peluncur roket ringan ya senjata lawan tank ringan ini adalah SLT RBR64 buatan Yugoslavia kalibernya 64mm serinya seri M80 sebutannya ya tapi kita biasa menyebutnya sebagai RBR64 bukan M80 ini aslinya buatan Yugoslavia tapi sekarang yang produksinya adalah Serbia peluncur roket ini kopi ya ini kopi dari M7 Dalaw punyanya US lightweight anti-vehicle weapon ya ini seperti ini ini lightweight ya ini beratnya cuma 3 kg peluncurnya sendiri sekitar 1,6 kg sedangkan berat roketnya ya roket propeller grenade-nya itu sekitar 1,4 kg seperti ini yang mirip M79 bener ya eh M72 ya kalau M79 peluncur granat M72 seperti disini disini ada cara pakainya seperti ini ya dilarang menarik ya dilarang buka inilah intinya buka ini ketika kalau gak digunakan benar ya terus di apa ya tidak tidak boleh ada orang di belakangnya ketika nembak sekitar 30 meter di belakangnya gak boleh ada orang ya kenapa karena dia akan mantul roketnya itu kan mantulkan balik apinya itu ya kena api belakangnya kemudian jarak terdekat ke sasaran ini adalah 10 meter ya jadi viewsnya dalam waktu 10 meter terus persiakan detik dia sudah aktif viewsnya ya seperti itu disini ada cara pakainya seperti ini sehingga mudah digunakan ya jelas ringan yang ini cuman apa ya bahannya ini bukan besi ya saya kira besi ternyata bukan ini bahannya sama dengan M72 ya sama dengan basoka dan sebagainya ya ini bahannya dari fiber fiber ya fiber yang diperkuat ya reinforce fiber jadi memang kuat ya ini klongsong sekaligus sebagai peluncur ini pemantiknya masih model perkusi gak pakai baterai ya perkusi biasa seperti itu panjangnya berapa ya kita hitung dulu panjangnya panjangnya cuman 86 cm ya 86 cm kalau di US namanya M72 Low kalau di Yugo atau Serbia namanya M80 kalau di Rusia namanya RBG 18 kalau mungkin rekan-rekan pernah lihat film apa ya yang pasukan Rusia yang diserang sama pasukan Mujahidin itu dia Mujahidinnya udah gak pakai RBG 7 lagi tapi sudah pakai RBG 18 yang sekali tembak langsung dibuang itu RBG 18 kopi dari ini ya berikutnya yang lebih gede lagi ada RBG 18 itu RBG 22 sama seperti ini sekali pakai buang jadi lebih praktis kenapa? karena dengan sekali pakai buang ini sih klongsong sekaligus sebagai peluncur jadi ketika satu macet yang lain masih bisa nembak lagi yang lain masih bisa nembak beda dengan peluncur roket yang model kayak stream RBG 7 kalau peluncurnya itu macet atau rusak sama sekali sudah gak bisa nembak peluncur roket lainnya tidak bisa digunakan nunggu alat peluncurnya itu bisa hidup sama kalau Gustaf 84 juga gitu kalau si peluncurnya rusak yaudah gak bisa dipakai kalau ini bisa rusak satu buang yang lainnya bisa digunakan ya ini sangat ringan bisa dibawa dari infantri kalau di angkatan darat posisi peluncur ini ada di peleton senapan ya di peleton senapan jadi di peleton senapan itu kan ada tiga rugus senapan kemudian ada tampan lagi danton bat baton juru radio kemudian ada penembak RL dan pembantunya biasanya membawa satu bekal sekitar berapa ya bergantung misi sih rata-rata sih bawa enam ya bawa enam tapi sekarang kalau udah perorangan begini ya udah lebih enak lagi ya jadi kalau dulu kan pakai peluncur yang stream kaliber 90 kalau sekarang udah pakai ini ya lebih enak lagi ini sudah lama dipakai dari tahun 80-an sudah dipakai ini dibeli Indonesia entah tahun berapa ya tapi jelas ini kalau di battle infantry di peleton senapan ini sedangkan di peleton bantuan kompi senapan menggunakan install SAC 90 yang lebih besar lagi kompi kompi bantuan yang lebih besar lagi sekarang sudah ada ATGW javelin untuk melawan tank itu mantap dan kalau ini untuk menembak leopat ya yang di dalam leopat masih bisa ketawa-ketawa ya nggak mempan kalau dipakai buat nembak leopat tapi kalau kendain rampur sedang sampai ringan ya diajar ini bapak belur juga karena ini cukup lumayan isian TNT-nya ya seperti itu mengoperasikan bagaimana mengoperasikan sangat mudah sekali ini ya ini hanya disini diaktifkan nih disini ada nah ini ini buka aja lepas begini ini ditarik sama seperti seperti M72 tarik begini aja nah begitu ini ditarik maka pisir akan keluar pisir akan keluar depan cini akan buka otomatis ya seperti itu ya kita ulangi ya ini kita tutup lagi ini saya tutup lagi ini pelucutnya saya tutup lagi semua ya nah ini seperti ini hanya ini yang dibuka depan ini gak usah dibuka begitu ini ditarik makanya buka yang depan akan otomatis buka kalau yakin udah bener-bener mau nembak ini saya lupa tadi ini dibuka dulu tutup pejeraan ini dibuka ini cuman kayak karet gitu ya nah tutup pejeraan ini dibuka isinya adalah pejera depan untuk mengukur jarak ini jarak maksimalnya 1200 sekian tapi jarak efektifnya adalah sekitar 220 meter tapi di pejera sini bisa sampai 400 ya tapi ini efektifnya di 122 meter eh kok 220 meter ya saya ulangi efektif di 220 sampai 300 meter lah sekian ya solangi ya ini kalau ditarik ya ini buka dulu kunciannya tarik nah ini buka ya ini belum buka depan nih tapi begitu ini ditarik ya biar kelihatan jelas ya begitu ini ditarik nah depan ini otomatis membuka pejeraannya naik ke atas pisirnya naik ke atas juga nah pisir ini ada lubang nah ini ada lubang ya disini ada lubang gak butuh kelihatan ya lubangnya kecil-kecil banget ya ya pokoknya ada lubang disini lah ya ada lubang disini ini nanti bidik ke arah sini nah bidik ke arah sini gak butuh kelihatan angka-angkanya ya warna merah sih sama warna merah ya akan bidik disini ini ada angka-angka disini sesuaikan jaraknya dan ikutin angka disini ya semakin ke bawah paling atas itu 100 meter ya 100, 200, 300 350 sampai terakhir 400 jadi kalau udah nongol begini banget udah 400 meter ya nah selebihnya ini setelah 8 atau sekitar 10 detik roket ini akan meredak dengan sendirinya jadi kalau misalkan lewat ya lewat jauh dia ada self-destruction atau meredak sendiri oke tadi saya ulangi ya setelah ini kebuka ini sudah siap tembak ya ini otomatis nembaknya pakai ini tapi ini gak bisa dipencet nah ini baru siap nembak bisir pejera sudah siap tutup depan dan sudah kebuka ini tarik dulu nah kalau ini sudah ditarik ya baru ini bisa diteken nah tadi gak bisa diteken kan sekarang ini sudah bisa diteken karena ini sudah ditarik ya kalau gini gak bisa ya ini kalau tarik gini baru ini bisa ditembakkan artinya senjata ini sudah tajam siap ditembakkan ya seperti itu terus kalau misalnya ya itu gunanya kalau kenapa ada ini ya sorry kenapa ada kokangan ini kalau kita lagi udah gini udah bidik oh itu rampur kawan kita sendiri gak jadi ini bisa dimasukkan lagi gak jadi nembak ini tutup kembali bisa ya ini tutup kembali seperti ini ini masukin dulu ya ke dalam ini masukin ke dalam sini dan dorong gak usah kenceng-kenceng yang penting pakai tenaga sedikit aja depan akan ngunci otomatis ya seperti itu seperti itu ya seperti itu baru ini tutup supaya gak terjadi kecelakaan ini tutup baru tutup yang depan ini tinggal dikaitkan ke sini saja nah senjata ini sudah aman seperti itu ya cara pengoperasian ya sekarang kita coba praktekin seperti apa ya kalau sambil diberdiri ya sambil lihat cara nembaknya seperti apa tapi ini sudah kerosong jadi ini apa ya sudah sekali pakai ya kalau sudah pakai dibuang karena sudah gak bisa dipakai lagi ya seperti itu jadi ini sudah apa ya kalau dibilang kalau dipertempuran ini sudah sampah pertempuran ya kayak sama dengan klongsong meriam ya seperti itu cuman kalau sampah meriam yang kuningan bisa dikiloin bisa dilebur lagi kuningannya kalau ini yaudah gak bisa diapapain jadi sampah atau jadi hiasan semata oke sekarang kita lihat kalau saya operasikan berdiri sebesar apa sih ini ya kita lihat baiklah ini sekarang saya gambarkan saya seorang projurit infanteri ya yang membawa sebuah bunco roket ini jadi ini bisa dibawa oleh seorang projurit infanteri yang membawa dua atau tiga pun masih sanggup karena bebannya hanya tiga kilogram dan cukup ringan seperti ini sekarang kalau kita mau tembakan ini bagaimana sih ukurannya dibandingkan dengan si projurit infanteri ini kecil banget kalau kita bandingkan dengan eh Pak 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 ini kita coba ngoperaskannya saya ulangi ya ini buka dulu tutup ini tadi saya upan sempat ya ini buka dulu tutup lindung pejelas ini ya ini kita kantongin kalau kita sudah siap ya kalau kita sudah siap seperti ini ini belum jadi apa ini tapi ini kita buka dulu buka baru ini tarik ini panjangnya lumayan nambah kenapa ini ada panjang ada kenal potnya kalau ini pendek punggung kita bisa terbakar karena semburan api ada disini tapi kalau begini makanya semburan apinya keluar dari sini jadi kalau kita pakai ini positif disini kelihatan kan aman kan nah ini aman karena ini keluar dari lebih dari tubuh kita seperti ini kalau ini pendek segini bisa dibayangkan kita harus pakai disini ya itu punya 72 kayaknya sama juga seperti ini pandangnya sekelas sini ya 1 meter berapa ya kalau diukur 1 meter lebih artinya 85 tambah 2 jengkal ya sekitar 1 meter 20 kalau sudah posisi siap tembak seperti ini kita pakai seperti ini ya ini tekan picu yang disini jangan lupa kokang dulu baru siap tembak seperti ini kalau tidak jadi seperti tadi ini tinggal tekan dilipat lagi ini bisa dilipat lagi ke dalam baru nanti apa semuanya bisa berjalan seperti nomor lain ini kalau kita terjadi sesuatu ya jadi sesuatu kita tidak di nembak seperti itu ya jadi ini senapanya segi apa senapanya peluncur roketnya sebesar ini kalibri kecil sekali hanya 64 tapi ini efektif sebagai bagian dari senjata pasukan infanteri untuk melawan tank oke jadi saya cukup sekian semoga ini bermanfaat ya lain kali kita sambung dengan perhatian lain lagi jangan lupa tekan tombol subscribe kalau memang suka dengan video ini terima kasih mantap